Kementerian Pertanian menjalin komitmen investasi dengan puluhan pengusaha peternakan sapi domestik dan mancanegara untuk memasok sekitar 2 juta ekor sapi. Komitmen ini guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan impor daging. Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi daging dan susu sapi di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mengundang investor lokal dan asing untuk membangun industri sapi perah dan potong. Selain itu, hal ini dilakukan guna mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian mengklaim telah mempermudah berbagai perizinan. Perizinan itu mencakup pelaku usaha dari kalangan importer asing, kooperasi, maupun perorangan untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia dengan investasi mereka sendiri. Selain itu, Kementerian juga akan memberikan bantuan dan menyiapkan lahan bagi investor yang ingin mendukung industri sapi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan investasi sapi hidup bisa menambah jumlah populasi sapi di Indonesia, sehingga dapat mendukung program unggulan Presiden Prabowo serta mengurangi ketergantungan impor daging. Saat ini, pemerintah telah menjalin komitmen investasi dengan 50 hingga 60 perusahaan peternakan sapi untuk memasuk 2 juta ekor sapi hidup, baik sapi perah, untuk produksi susu, maupun sapi untuk produksi daging. Kementerian menargetkan realisasi pasokan sapi hidup bergilir dalam 3 bulan pertama, sejak komitmen itu ditanda takadi. Yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup di Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi.